Halo conference disini kita punya pertanyaan tentukan nilai akar pangkat 2 berikut menggunakan tabel perkalian dan faktorisasi prima jadi ada 3 soal ya yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi untuk akar kuadrat 196 kita tampilkan terlebih dahulu untuk tabel perkalian seperti ini ya Oke conference ini adalah tabel perkalian dari 1 sampai 10 yang akan membantu kita mengerjakan soal kali ini kita buatkan akar kuadratnya kita tulis 196 caranya kita akan bagi 2 daerah kita hitung 2 angka dari kanan yaitu ada 9 sama 6 ya kita buatkan pemisah disini jadi ini adalah cara untuk menentukan akar kuadrat yang apabila isi akarnya itu diantara 100 sampai 10 ribu ya conference selanjutnya ini kita cari tadi angka yang sama berapa dikali berapa angkanya harus sama yang bisa menghasilkan angka yang paling kiri yaitu 1 tentunya hasilnya adalah 1 ya karena 1 kali 1 itu hasilnya 1 kalau dikurang 1 kurang 1 0 tidak perlu kita tulis 96 nya turun ke bawah nah selanjutnya angka yang sama tadi kita jumlahkan 1 tambah 1 itu 2 kita cari 20 berapa dikali berapa yang hasilnya 96 atau yang mendekati yang jelas harus kurang ya conference kalau mendekati ataupun pas 96 angka yang kita isi harus angka yang sama yang kita temukan adalah 4 ya karena 24 dikali 4 hasilnya 96 dikurang dapat sisanya 0 nah karena sisanya 0 hasil akar kuadratnya itu merupakan bilangan bulat yang angka samanya tadi ya yaitu 1 sama 4 maka hasil akar kuadrat 196 itu 14 oke conference untuk cara kedua yaitu faktorisasi prima kita buatkan terlebih dahulu pohon faktornya 196 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2 bisa ya karena ini bilangan genap dapat 98 selanjutnya 98 bisa dibagi 98 bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 dapat 49 49 tidak bisa dibagi 2 kita melangkah ke bilangan prima selanjutnya 3 juga tidak bisa kalau 5 juga tidak bisa dan angka prima selanjutnya 7 nah kalau dibagi 7 bisa ya conference dapat juga hasilnya 7 karena 7 bilangan prima maka pohon faktornya berhenti sampai disini maka dari itu kita tuliskan sebagai faktorisasi prima 196 sama dengan angka yang sama tadi ataupun yang kita lingkari kita tulis dalam bentuk perkalian 2 dikali 2 dikali 7 dikali 7 nah untuk mendapatkan hasilnya yaitu hasil akar kuadrat 196 menggunakan faktorisasi prima disini kita jadikan atau kita kelompokan ya angka yang sama disini yang jelas nanti kita harus dapatkan suatu bilangan dikali dengan suatu bilangan dimana kedua bilangan itu harus bilangan yang sama nah disini kita kelompokkan karena perkalian bersifat komutatif jadi bisa ditukar posisinya ya conference kita tempatkan 2 kali 7 dikali 2 kali 7 nah ini kan sudah sama ya bentuknya dimana 2 kali 7 14 berarti jadi 14 kali 14 nah perlu kita ingat kembali ya conference kalau misalkan 2 itu akan sama dengan A dikali A dimana A bisa diganti dengan suatu bilangan maka akar kuadrat dari A pangkat 2 itu akan kembali ke bilangan itu sendiri yaitu A ini dikarenakan akar kuadrat dan pangkat 2 itu bisa saling menghilangkan ya conference maka dari itu kita bisa tulis ya tadi 14 kali 14 itu sama saja dengan 14 pangkat 2 jadi akar kuadrat 196 akan sama dengan akar kuadrat dari 14 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 14 ini sudah sama ya yang kita dapatkan menggunakan tabel perkalian dan juga faktorisasi prima oke conference kita melangkah ke soal bagian B tetap semangat ya ini cara kerjanya sama akar kuadrat 289 kita bagi 2 daerah kita hitung 2 angka 8 sama 9 daerahnya disini kita cari berapa dikali berapa yang bisa menghasilkan angka yang paling kiri atau yang mendekati kita dapatkan 1 ya harus sama angkanya jadi 1 kali 1 hasilnya 1 dikurang 2 kurang 1 dapat 1 89 nya turun ke bawah kita jumlahkan angka yang sama tadi yaitu 1 tambah 1 2 kita cari 20 berapa dikali berapa yang angkanya harus sama yang mau kita isi hasilnya 189 kita dapatkan 7 karena 27 kali 7 hasilnya 189 ini kalau dikurang dapat sisanya 0 kita tuliskan angka yang sama 1 sama 7 berarti ini adalah jawabannya ya atau hasil akar kuadrat 289 itu 17 dengan menggunakan faktorisasi prima ini 289 kita akan bagi dengan bilangan prima mulai dari yang paling kecil kita coba kalau dibagi 2 tidak bisa dibagi 3 tidak bisa dibagi 5 tidak bisa dibagi 7 tidak bisa ya conference dibagi 11 juga tidak bisa dibagi 13 tidak bisa dibagi 17 ternyata bisa ini karena 17 kali 17 hasilnya 289 artinya kalau dibagi 17 hasilnya juga 17 sehingga kita tuliskan sebagai faktorisasi prima 289 sama dengan 17 kali 17 sama dengan 17 pangkat 2 maka akar kuadrat 289 itu akan sama dengan akar kuadrat dari 17 pangkat 2 sama dengan 17 ya conference ini hasilnya sudah sama dan untuk soal bagian C akar kuadrat 144 ini kita bagi 2 daerah terlebih dahulu selanjutnya yang memenuhi itu 1 kali 1 hasilnya 1 dikurang berarti dapat 0 44 nya turun ke bawah kita jumlahkan angka yang sama tadi 1 tambah 1 dapat 2 kita carikan 20 berapa dikali berapa hasilnya 44 kita dapatkan adalah 2 sehingga 22 kali 2 hasilnya 44 ini kalau dikurang dapat sisanya 0 angka yang sama tadi itu adalah hasil akar kuadratnya yaitu 1 sama 2 ya conference yaitu 12 kita dapat hasil akar kuadrat 144 sama dengan 12 menggunakan konsep tabel perkalian dengan cara bersusun untuk faktorisasi primanya 144 bisa dibagi 2 hasilnya 72 bisa dibagi 2 dapat 36 bisa dibagi 2 hasilnya 18 dibagi 2 dapat 9 dibagi 2 tidak bisa dibagi 3 bisa maka kita dapatkan 9 dibagi 3 adalah 3 dimana 3 bilangan prima maka pound faktornya berhenti sampai disini angka yang kita lingkari yang paling kiri sama yang paling bawah kita tuliskan sebagai faktorisasi primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kita tempatkan disini 2 nya kan ada 4 ya 3 nya ada 2 kita kelompokkan dimana kelompoknya itu angka-angkanya harus sama kita tuliskan disini 2 kali 2 kali 3 dikali lagi dengan 2 kali 2 kali 3 2 kali 2 4 4 kali 3 12 jadi ini 12 kali 12 atau sama dengan 12 pangkat 2 selanjutnya bisa kita buatkan kesimpulannya akar kuadrat 144 sama dengan akar kuadrat 12 pangkat 2 yang hasilnya 12 ini juga sudah sama ya conference maka dari itu kita sudah dapatkan tadi untuk akar kuadrat dari 196 hasilnya adalah 14 akar kuadrat 289 hasilnya 17 dan akar kuadrat 144 hasilnya 12 wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya tetap semangat belajar ya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya